Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Heru Di channel ini Jejah Heru Ya teman-teman kali ini Saya sedang berada di jalan 8 Unit 2 Rimbuhujang Teguh Jambi Ini tempatnya saya berada di Mutiara Rimbuh Miyayang dan Bakso Mutiara Rimbuh Dan keberusnya sedang sama Pemiliknya Ini dia mas Parsum ya Mas ini Terima kasih sebelumnya sudah diberikan Waktu untuk kita ngobrol-ngobrol Ini tentang Mutiara Rimbuh Miyayang dan Mutiara Rimbuh Kalau menurut saya Saya setiap hari lewat Rame terus Mas ini sejak kapan ini mas Buka warung bakso ini Buka warung bakso Sekitar tahun 2012 2012 berarti 8 tahun ya 8 tahun Awalnya langsung disini? Enggak Sebelumnya Jualan disini Jualan keliling Pakai gerobat Oh Dulu pakai gerobat Di mana kelilingnya mas? Keliling sekitaran Kukesmas Pembensin sampai ke pasar Oke Terus akhirnya Bisa ke sini Ya akhirnya kan Itu kita sudah mempunyai banyak pelanggan Jualan miayang bakso sebenarnya sudah lama Cuma posisinya Yang pertama itu di Jawa Barat Oh dulu sudah pernah di Jawa Barat Jadi disini baratnya kan Sudah Gimana namanya? Meneruskan yang sudah ada Terbiasa disana ya Paling rame mulai jam berapa mas? Biasanya jualan rame itu mulai jam setengah 4 sore Setengah 4 sore ya Oke Dan habis maharif itu biasanya banyak penumpul yang datang Itu mereka dari mana saja nih mas? Ya Ya kebanyakan sih dari Limbo Bucang Tapi ada juga pelanggan yang dari Muara Bungo itu Yang ibaratnya tiap seminggu sekali datang itu Wow Khusus Dari Maksudnya dari Bungo datang ke Limbo seminggu sekali? Ya memang seminggu sekali datang Oke luar biasa ini Padahal Limbo ke Bungo ini ya kurang lebih 1 jam perjalanan ini ya Ya mas Terus Kalau dari komentar dari para pelanggan disini Apa sih mas? Yang mungkin mas Aksum sering dengar dari mereka Mereka sering balik lagi disini Balik lagi disini Memang kalau dari mie ayamnya Karena mie nya saya bikin sendiri Jadi banyak pelanggan itu yang Ibaratnya merasa puas dengan mie nya Oke Yang begitu lembut gitu Oh mie nya bikin sendiri ya Dan kalau bakso ya memang ya Sebenarnya sih sama Tapi kan mempunyai ciri khas yang berbeda Ya 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 Tangannya beda rasanya beda ya Ya begitu Oke tapi mas Bakso sudah punya pengalaman yang lama di bakso ini Iya dan mas Saya minta tolong dibikinin sebetul mas Dek Mie ayam bakso mas ya Oke Kita mau coba Dimana rasanya Bikini ST nya Vin Saya penjual bakso juga Kalau bikin giling bakso nya Sesekali ketemu mas ya Oke Tapi Ya saya masih junior Beliau sudah senior Tapi saya ingin coba Sebenarnya itu sudah sering dulu Tapi Ya karena saya jualan bakso Insya Allah Sedikit banyak tahu lah Gimana rasanya bakso yang enak Itu Juga mie ayam Jadi ini bakso sama mi ayam aja mas ya Iya mas Kalau minuman lengkap lah ya Kalau minuman ya Sebagian ada Ini anggota ada berapa orang Anggota berarti yang bantuin orang dua Dua orang ya Oke Buka dari sore Buka Kami buka warung Sekitar jam setengah Dua belakang Sampai malam Sampai jam setengah Sampai jam setengah Sampai jam setengah Itu kalau boleh tahu Satu hari rata-rata Berapa porsi terjual mas Ya rata-rata sih Normal itu Sekitar seratus porsi Tapi kalau pas lagi rame Habis seratus Ratu empat Itu total mi ayam bakso Atau Salah satunya aja Dua-duanya Dua-duanya Kalau normalnya Rata-rata seratus Kalau pas rame Bisa seratus lima puluh Oh luar biasa Oke Kita sambil nunggu Ini Nah yang bakso nya Lagi dibuatin Jadi minyaknya ini Dibuat sendiri Kemudian Bakso nya Tentunya bumbunya Dengan rayaan Gak khusus Jadi Memang terus terang sih mas Banyak yang bilang Wah yang Rame Dan memang saya lihat sendiri Setiap hari itu Kalau paling rame Saya gak tahu ya Tapi Kalau saya Setiap lewat Pasti rame Gitu Oke 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 teman-teman Ini saya Waktunya Icip-icip Wow Luar biasa sekali Coba tengok Jadi Ini Bakso nya Bakso nya Ini Di Belah-belah Semua gitu ya Kayak Bunga gitu Oke Kita coba Cicipin satu Lembut Asli Lembut Dan Aromanya tuh Khas Oke Kuahnya Kalau bakso tuh Kuahnya nih Jadi kuahnya nih Kuah bening Tapi Apa ya Terasa sekali Si rikas Bakso nya Oke Nah ini sekarang Mie nya Wow Ini Tumis ayamnya tuh Kelihatan sekali Apa ya Dia warnanya Kemirahan Begitu Ini tanda bahwa Apa ya Bumbunya tuh Pasti meresak Karena kalau Kalau Enggak meresap Biasanya warnanya Enggak Seperti ini Walaupun Dikasih kecap Tapi kalau dia Enggak sampai meresap Warnanya Enggak seperti ini Jadi Kelihatan Tulang-tulang kerasnya Enggak ada Jadi Tidak nyangkut Nyangkut Jadi Lebih ke Dagingnya Oke Ini saya pesan Mie ayam Bakso Wow Beda Rasa aja beda Jadi sayangnya juga Penjual bakso Mie ayam Tapi Enggak tau nih Kok bisa bikin Rasanya kayak gini Pasti beliau punya Resep tersendiri Oke Ini sengaja Belum saya kasih Saos Sama Kicap Karena Pengen tau Rasa hasilnya Buahnya Rata Iya teman-teman Itu tadi Salah satu Warung bakso Mie ayam Yang sangat Recommended Di Rimbo Bujang Namanya Warung bakso Mutiara Rimbo Dan Sekali lagi Tempatnya Yaitu Di Jalan 8 Unit 2 Rimbo Bujang Tebu Jambi Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa Di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh